Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu Assalamu'ala Sayyidina Muhammad Rasulullah Wa'alihi wa Sohbi wa Mawak Pertanyaan yang sebab muncul juga adalah Bagaimana Ustaz Saya puasa tapi tidak sholat Puasa saya diterima atau tidak Pala ulama mengatakan Puasa, sholat, ibadah sendiri-sendiri Kalau ada orang puasa dengan sungguh-sungguh Tidak makan, tidak minum Menjaga apapun yang membatalkan puasa Dijaga Mulai dari terbit fajar atau adhan subuh Sampai dengan makrib Puasanya sah Tapi dia tidak sholat Ini ibadah yang berbeda Artinya apa? Puasanya insya Allah diterima Sholatnya dia tinggalkan Maka dosa tersendiri Apalagi Jangan main-main terhadap sholat ini Sholat itu rukun Islam Maka hukumnya jelas Bagi yang mengatakan sholat itu tidak wajib Maka dia menjadi kafir Jadi kenapa kamu tidak sholat? Sholat kan tidak wajib Nanti kalau saya sudah kaya Saya baru wajib Kata-kata ini sederhana Tetapi ini bisa menyebabkan Dia keluar dari agama Islam Karena mengatakan Sesuatu yang bagian dari rukun Islam Mengatakan dia tidak wajib Kemudian menjadi fasik saja Fasik itu hanya dosa besar saja Kenapa kamu tidak sholat? Males Dan kalau tidak sholatnya ini karena males Maka Ini Tidak menjadikan kafir Jadi Kalau bagaimana orang puasa Kok tidak sholat? Ya puasanya hitungan sendiri Tidak sholatnya Hitungan sendiri Artinya apa? Ini ibadah yang berbeda secara hukum Meskipun kalau Diomongin secara awam Kadang-kadang orang yang Apa namanya? Puasa tetapi tidak sholat itu Seperti orang pakai jas Tapi tidak pakai celana Nah itu kan ungkapan kata-kata saja Tetapi secara hukum Puasa ada hukumnya sendiri Sholatnya ada sendiri Maka mudah-mudahan Kita menjadi orang-orang yang menjaga Ya beragama Islam itu Dengan Apa namanya? Tahapan yang mudah Syahadat mudah Sholat mudah Maka begini Sholat itu Dikerjakan setiap hari Harusnya kita membiasakan Tiap hari sholat Gitu ya Sehingga nanti Kalau ketemu Ramadan Sholat sudah tidak menjadi masalah Karena apa? Sholatnya sudah menjadi kebutuhan setiap hari Tapi ya tidak ada salahnya juga Dalam koidah usul fikir Diterangkat Kalau tidak bisa mengerjakan semuanya Ya jangan tinggalkan semuanya Ya Alhamdulillah masih mau puasa Mudah-mudahan dengan puasa yang sungguh-sungguh tadi Tadinya tidak sholat Mulai sholat Ya Kemudian sholatnya Belum lima waktu Ya mudah-mudahan dengan Ramadan Ya tiga waktu Mahrib sholat Apalagi Isya sholat Subuh sholat Dukur Suasana Ramadan Mendukung untuk sholat Jadi Mudah-mudahan Kita berterima kasih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dengan ibadah Para ulama sering mengungkapkan begini Kalau ada orang Ya Yang baik sama kita Nyiapin atau minjemin apartemen Nyiapin mobil Terus ngasih Apa namanya Uang elektronik Yang kita boleh pakai Untuk isi bencin itu Enggak usah lama-lama Ya 6 bulan aja Disiapkan apartemen Dipinjemin mobil Dikasih uang untuk operasional mobil Itu selama 6 bulan Bagaimana sikap kita terhadap Orang yang Punya mobil sama apartemen itu Pasti apapun yang dia butuhkan Kita bantu Bagaimana mungkin Kepada Allah yang memberi kita oksigen Memberi kita hidup Memberi tubuh kita ini Apa namanya Secara cuma-cuma Kita tidak mencintai Dan mentaatinya Ya Bagi yang masih Apa namanya Puasa Tapi tidak sholat Mintalah kepada Allah Agar bukan hanya puasa Dia mampu lakukan Tapi sholat juga mampu Dikerjakan Dengan lima waktu Dan sholat itu Sangat mudah kan Sholat itu Mengerjakan Perbuatan dan perkataan Yang diawali dengan takbiratul ikram Diakhiri dengan salam Sholat dengan futsal Lebih berat futsal secara tenaga Sholat dengan angkat barbel Lebih berat dari angkat barbel Sholat dengan yoga Kadang-kadang ngeduga itu Ada yang kepala di bawah Pakinya di atas Atau harus kuda-kuda silat Dengan lama Sholat tidak Mudah-mudahan Kita ditolong Menjadi orang-orang ya Puasa dengan sempurna Juga sholat dengan pari purna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton